Tribunarus pada Minggu 30 April 2023 kemarin, Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendak Republik Indonesia, Jerry Sambuwaga, mengunjungi pasar tradisional Bahu 66 Manado, Sulawesi Utara. Dalam agendanya itu, Wamendak Jerry Sambuwaga sempat berdiskusi dengan para pedagang. Para pedagang pun memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan unek-uneknya terkait kelangkaan beras premium dan minyak goreng minyak kita. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fernando Lumoa dari Tribun Manado. Silakan rekan Fernando. Baik, terima kasih Tribunarus. Kami melaporkan kepada Anda dari Kota Manado, Provinsi Sosyo Utara. Tribunarus, pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 kemarin, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Jerry Sambuwaga, mengunjungi salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Manado, yaitu pasar tradisional 66. Pasarnya terletak di Kelurahan Bahu, lingkungan 2, Kota Manado, Provinsi Sosyo Utara. Dan dalam kunjungan ini, Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuwaga, berinteraksi dengan pedagang. Ia menanyakan terkait dengan kesukupan skop, komoditas, bahan pokok, kebutuhan masyarakat, seperti gula pasir, tepung terigu, beras, minyak goreng, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan seperti sayur mayur dan komoditas baritu atau bawang, ricah, cabai rawit, dan tomat kepada pedagang. Dan dalam kunjungan ini didapati fakta bahwa khusus untuk komoditas kebutuhan masak-memasak untuk kebutuhan dapur, seperti cabai rawit, tomat, dan bawang itu harganya turun pasca lebaran. Misalnya untuk cabai rawit atau biasa disebut ricah oleh warga Kelurahan Utara itu, turun dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram pada saat menjelang lebaran. Saat ini dijual rata-rata Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilo. Demikian pula untuk bawang merah dan bawang putih dan tomat. Dan yang menarik, di bonus, dalam kunjungan ini juga, Wamen mendapati fakta bahwa pedagang menggunakan beras yang dipasok oleh buluk itu, yaitu beras medium, dan juga minyak goreng, subsidi yaitu minyak kita itu langka di pasaran atau sangat sulit. Pedagang mengaku mereka kesulitan untuk mendapatkan jatah beras buluk dan minyak kita. Dari penuturan pedagang biasanya kedua komunitas ini, baik beras medium yang harga eceran tertingginya itu Rp9.450 per kilogram, dan minyak kita yang dijual Rp14.000 per liter, itu jarang masuk ke pedagang, jarang mereka dapatkan. Untung-untungan bisa didapatkan satu bulan sekali, itu pun hanya di jatah. Dan menyikapi hal tersebut, Wamen DAK menyatakan akan mencari solusi dari persoalan tersebut. Wamen mengatakan bahwa memang persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Kota Manadut, tetapi juga terjadi di seluruh Indonesia karena memang permintaan di masyarakat sangat besar. Wamen berjanji akan berkomunikasi intens dengan pihak buluk maupun lintas sektor lainnya, sehingga dua komunitas yang memang selama ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu bisa teratasi. Dan secara umum, Wamen memastikan bahwa sepekan pasal lebaran, kesesediaan maupun harga komunitas mahan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lainnya di masyarakat, khususnya di Manado itu bisa dikatakan cukup dan harganya relatif terkenali. Demikian kami laporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih, Ariska. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda Rekan Fernando Lumoa dari Tribun Manado dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!